Pemirsa Erans, 42 tahun menahan tanis saat menceritakan detik-detik terjadinya longsor dinding penahan tanar DPT saat menimpa rumah di Bukit Cipogol Living, Pelurahan Lewigaja, Kejabatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada Senin 7 Oktober 2024 pagi hari. Erans mendengar langsung batu-batu dari atas tebing yang menggelinding hingga menimpa dua rumah tetangganya. Informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Rahmat Wartawan Tribun Jafar yang akan laporkannya untuk Anda. Rekan Rahmat, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, Tribunus, saat ini saya berada di Kota Cimahi, melaporkan setelah terjadi bencana longsor di Kota Cimahi pada Selasa kemarin, tepatnya pukul 08.30 di perumahan Bukit Cibogo Living atau BCL di Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Jadi, detik-detik terjadinya longsor diceritakan langsung oleh warga tempat begitu, di longsor itu berasal dari dinding penahan tanah yang berada tepat di bukit di atas perumahan mereka. Jadi, waktu itu, pagi-pagi, suara bongkahan dinding penahan tanah yang berada di atas perumahan mereka itu hancur. Terus mengakibatkan dua rumah rusak berat. Dan laporkan juga ada tiga korban. Tiga korban itu anak-anak dan satu anak itu harus dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih gandit. Info update-nya, kemarin korban anak itu sudah dapat kembali dibawa ke rumah. Ada sekitar 12 rumah yang penghunanya terpaksa dievakuasi sementara karena khawatir material-material longsor yang masih berada di temping bukit itu akan kembali runtuh saat hujan turun. Saat ini, kedua belas kepala keluarga itu diungsikan sementara di apartemen yang berada di kota Cimahi. Kemarin, ketua DPRD kota Cimahi meninjau langsung lokasi terjadinya longsor dan mereka melakukan mediasi untuk mengetahui secara pasti penyebab dari longsor di Cibuhubu kota Cimahi tersebut. Saat ini di kantor DPRD kota Cimahi sedang berlangsung mediasi antara warga terdampak dan pihak-pihak dinas terkait serta pemilik dari dinding penahan tanah. Yang diketahui di atas perumahan bukit Cibuhubu kota Cimahi itu sedang ada pengembangan perumahan yang disebut milik Mandalika Residence. Dari hasil kajian BPPD kota Cimahi, ada terjadi kesalahan konstruksi sehingga dinding penahan tanah itu pecah dan mengakibatkan longsor hingga menimpa rumah-rumah yang ada di bukit Cibuhubu living. Begitu, Justina. Terima kasih. Rekan Rahmat Kurniawan, Wartawan Kribung Jawa Barat. Selamat bertugas kembalirkan. Pemirsa kami tampilkan wajar wartawan kami bersama pihak terkait. Udah kiamat aja, saya udah teriak, manggil anak saya sama adik saya, gue udah ngejuci di atas, lupada keluar. Begitu aja. Aku lihat rumah si Umi ini yang tenang sama Mami. Mau kesini juga udah nggak boleh sama warga. Yang bapak-bapak ya vakuasi itu. Seperti ada getaran kenceng nggak bu sejauh ini? Sebelumnya. Ya kayak ini aja. Makanya aku keluar kan ada bunyi, Pak. Itu posisi yang ada di dua rumah itu ada orang nggak, please, Johnny? Ada. Siapa aja? Ada anak-anak sama ikunya. Sebeb terjebak, Johnny. Yang terjebak, Dian ya? Anak ya, Bu? Iya. Laki-laki umur 5 tahunan, dia lagi tidur, Pak. Apa posisi? Kebetulan dia tidur di kamar belakang tuh pas batu ini, kan? Pas batunya. Untungnya itu, Omar, dia pake yang dua belakang. Dua kalang, dua belakang. Dua kalang, dua belakang kasur. Proses evokasi ini gimana? Kejadiannya itu kurang lebih setengah sembilan pagi ya, Pak. Tengah sembilan pagi posisi saya bilang keadaan di rumah lagi sakit dan ada istri saya dan anak saya. Anak saya tidur di kamar belakang. Tiba-tiba terdengar suara batu jatuh. Batu jatuh, saya keluar rumah. Saya lihat apakah di tempat lain jatuhnya dan ternyata itu merimpat ke rumah saya sendiri. Dan saat itu, kondisi anak saya tidur di belakang. Kondisi ruang belakang sudah hancur, Pak. Sudah hancur. Dan anak saya sudah jadi korban untuk saat ini. Serta tetangga saya juga. Terus Pak tertimpa? Tertimpa, Pak. Tertimpa batu semua, Pak. Tadi, Pak, di-evakuasi. Berapa lama, Pak? Sampai bisa? Satu jam. Satu jam. Terus luka, Pak, Pak. Kenal anak-anak apa, Pak? Luka, Pak. Kepalanya bocor. Dan ini dari pihak mandalikanya pun belum ada respon dari kami. Sudah naik ke atas, tapi orangnya nggak ada. Kami sudah hubungin, tapi tidak dijawab juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.